Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di webfatus.com ya Pada video kali ini yang saya akan share kepada teman-teman adalah mengenai Bagaimana sih cara untuk menentukan target negara Tujuan channel youtube kita gitu ya Oke, jadi sebagaimana mungkin ya Telah teman-teman ketahui bahwa tidak semua negara mempunyai nilai CPC atau BPK tinggi ya Termasuk dalam hal ini Indonesia yang saat ini mungkin Ya masih menduduki peringkat terbawah ya mungkin Atau dalam artian Indonesia ini masih memiliki atau mempunyai nilai CPC yang cukup rendah ya Dibanding dengan negara-negara yang lain ya Alasannya sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yaitu Karena di Indonesia ini peminat akan pengiklan itu masih sedikit ya Jadi peminat entah peminat perusahaan ataupun jasa-jasa yang lainnya Itu masih sedikit untuk menggunakan jasa iklan di Google ya Dan hanya dengan di negara-negara lain seperti Amerika dan lain sebagainya Mereka saat ini sudah bisa dikatakan sudah memasuki dunia digital Dimana apapun itu Promosi apapun itu mereka menggunakan jasa Google Atau jasa Google AdWords ya pada dalam hal ini Oke teman-teman Bagaimana sih caranya untuk menentukan target negara Agar video yang kita upload ke Youtube Itu bisa menghasilkan dolar yang Apa yang agak besaran gitu Dibanding dengan CPC yang di Indonesia ya Oke teman-teman sebelum saya Apa Mempraktekan bagaimana cara men-setting channel Youtube kita Untuk target negara tertentu Teman-teman harus tahu dulu bahwa Negara mana saja sih yang mempunyai nilai CPC Atau BPK yang tinggi gitu ya Sedangkan teman-teman bisa catat di kertas Atau ya mau diingat-ingat juga boleh Namun saya sarankan teman-teman untuk mencatatnya di catatan teman-teman Agar teman-teman nantinya bisa Langsung memilih negara mana yang akan teman-teman target Sebagai viewer Atau sebagai target dolar teman-teman Ya gitu ya Oke Saat ini berdasarkan surupa yang Dilakukan oleh salah satu Apa Ya salah satu publisher agent juga ya Atau dari Google agent juga Dari perusahaan Google agent juga Mereka setelah mempublikasi Bahwa site ini yang menduduki peringkat pertama Nilai CPC tertinggi adalah New Zealand ya Kemudian yang kedua ada Slovakia Yang ketiga United States Atau Amerika Serikat Terus yang keempat United Kingdom Yang kelima Jerman Yang keenam Australia Yang ketujuh Norway Dan lain sebagainya ya Disini ada 50 negara yang Apa Yang mempunyai nilai CPC tertinggi Namun dalam hal ini Mungkin yang harus teman-teman ketahui Cukup lima saja ya Kenapa Karena Ya Dengan lima negara target Lima negara saja gitu kan Atau dengan Mentarget lima negara saja teman-teman Teman-teman bisa mendapatkan dolar yang besar Dengan catatan Dengan catatan Teman-teman bisa menempatkan targetnya dengan benar ya Gitu Oke Tadi Atau mau diulang Boleh Ya silahkan saya akan coba ulang dengan santai Yang pertama ya Ini CPC yang Yang cukup besar ya Atau BPK yang cukup besar Yang pertama adalah New Zealand Ya itu negara yang pertama Yang kedua itu ada di Slovakia Itu nilai CPCnya cukup tinggi teman-teman Yang ketiga baru Amerika Serikat atau United States ya Yang keempat ada United Kingdom Dan yang kelima Jerman Yang keenam Australia ya Yang ketujuh kesana ya Bukannya enggak penting ya Cukup enam saja yang teman-teman Catat ya Pada video kali ini Atau pada sering kali ini Oke Silahkan teman-teman tentukan Target negara malaya Ingin teman-teman tujuh Dan nanti teman-teman bisa langsung Monetize sesuai dengan target negara tertentu ya Atau negara yang kalian inginkan Oke bagaimana sih caranya untuk Menentukan target negara Atau men-setting channel Youtube kita Agar sesuai dengan target negara yang kita inginkan Caranya adalah Silahkan teman-teman terlebih dahulu Login ke channel Youtube teman-teman ya Kemudian Teman-teman silahkan klik Video Manager sini Oke itu ya Silahkan teman-teman klik pada video manager Setelah itu klik pada pilihan channel ya Channel yang ada di sebelah kiri layar Channel disini Oke tunggu sebentar Ini jaringannya agak lumayan lama teman-teman ya Oke setelah itu teman-teman bisa lihat Disini ada Advance ya Ini karena Cina saya menggunakan bahasa Inggris Maka tulisannya adalah Advance Atau kalau misalkan teman-teman Men-settingnya dalam bahasa Indonesia Ini itu Advance itu sama saja dengan lanjutan ya Klik disini Oke setelah itu teman-teman disini Bisa menentukan negaranya ya Disini ada country Negara mana sih yang ingin teman-teman tujuh gitu kan Kalau misalkan teman-teman ingin men-target negara New Zealand Atau negara United States Atau negara Australia Teman-teman bisa menentukannya disini Klik saja disini ya Terus teman-teman Tentukan misalkan tadi Peringkat yang pertama kan New Zealand N Nah ya kita cari New Zealand Nah ini Kemudian disini ada channel keyword ya Disini bisa teman-teman isi dengan Keyword Keyword yang ingin teman-teman target Misalkan dalam hal ini Kalau ada tutorial Misalkan ya Kalau misalkan teman-teman men-target keywordnya itu Apa Musik Apa ya Musik ter Indah di dunia Misalkan Disini teman-teman bisa mengetikannya disini ya Oke Searah video kali ini Atau video tutorial kali ini Bisa cukup Membantu teman-teman dalam Menentukan target negara Ya ingin teman-teman tuju dalam channel youtube Teman-teman Silahkan teman-teman lakukan riset terlebih dahulu Setelah Jadi intinya setelah teman-teman menentukan target negara gitu ya Misalkan disini Dalam hal ini New Zealand gitu Terus teman-teman silahkan riset kata kunci Kenapa Karena kata kunci ini sangat berpengaruh sekali Dalam hasil pencarian di youtube maupun di google ya Teman-teman bisa menggunakan Keyword planner atau Apa Atau tools-tools yang lain Yang bisa teman-teman gunakan Untuk riset kata kunci Setelah itu teman-teman juga Selain riset kata kunci Silahkan riset kompetisinya Kenapa Karena meskipun Kata kunci Teman-teman itu banyak pencarinya Tapi kalau saingannya Banyak juga Itu cukup Cukup berat ya Cukup berat Untuk Bisa Menjadikan Video teman-teman Berada pada PGRing pertama di youtube Atau berada pada PGRing pertama di google Jadi intinya Rumus Keberhasilan SEO Rumus keberhasilan Kata kunci Dalam hal ini Yaitu Silahkan teman-teman cari Kata kunci Yang pencarinya itu banyak Dengan Kompetisi sedikit Atau low Bisa dikatakan low Oke teman-teman Mungkin sampai sini Video terlihat saya Kali ini Atau Sampai sini Sharing saya Pada video kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Silahkan teman-teman bisa Share video ini Kepada teman-teman yang lainnya Agar mereka juga Ikut menambah wawasan Atau menambah ilmu Dan saya yakin Mereka-mereka Yang mendapatkan Share Dari kalian Akan sangat berterima kasih Sekali kepada teman-teman Ya Kalau misalkan teman-teman Mempunyai pertanyaan Silahkan teman-teman bisa Mengajukannya Pada kolom komentar Yang tersedia Dan nanti Saya akan coba Menjawabnya disana Agar Disaat Ada teman kalian Yang menanyakan Hal yang sama Mereka tidak usah Menanyakannya lagi Karena jawabannya Sudah saya Jelaskan dalam Pertanyaan Yang teman-teman ajukan Terus selain itu juga Silahkan teman-teman Bisa subscribe Channel youtube saya Agar teman-teman bisa Mendapatkan update Update video yang Akan saya Upload Ya minima Dua hari sekali Atau paling enggak Satu hari sekali Saya akan upload video Dan itu Saya yakin Akan cukup Membantu Cukup membantu Teman-teman Dalam Hal Google AdSense Karena Untuk bulan ini Mungkin saya akan Coba memberikan Video-video Tutorial Yang berkaitan Dengan AdSense Oke teman-teman Sampai sini Terlihat saya kali ini Salam sukses Selalu dari saya Imran Di WPotos.com Oke